Jadi Antum kalau sudah mulai menyebutkan kesalahan orang lain dan mencari-cari, ketauhilah Antum punya masalah. Kita sedang bermasalah. Kita hanya sekadar ingin menutupin kesalahan kita. Tidak maaf sibukkan diri dengan kesalahan kita. Kenapa banyak orang yang ribah? Coba ngeliat. Karena dia gak ngeliat sama kesalahan. Dia ngeliat semut di seberang lautan santu. Dia lupa dengan kesalahan dirinya. Maka mulai dia ribah. Sampai dikatakan ada perempuan-perempuan yang kumpul di restoran. Mereka biasa ngobrol, makan. Kata mereka yang ribahin orang, bayar. Traktir kita. Gak ada yang ngomong, siapa? Semuanya. Saya kalau ngomong, ngomongin orang. Ngomongin orang. Gak punya bahan untuk diomongkan. Itu penyebab kenapa ada ribah. Supaya Antum tahu kenapa terjadi ribah. Karena kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Sibuk dengan kekurangan orang lain. Dan akhirnya majlis itu isinya, Oh iya. Aku memang tahu fulan kayak gini. Oh betul, betul. Anda juga pernah ngeliat tuh. Akhirnya semuanya itu jadi. Itu jadi kitab. Kalau dikumpulin, kitab kesalahan saudara. A'un Ibn Abdillah rahimahullah. Dia mengatakan, Aku tidak mengira seorang itu, memandang kepada kekurangan orang lain, kecuali disebabkan karena kelalaian dia dengan aib dia. Itu penyebabnya. Pokoknya kalau lihat orang ribah, berarti dia ada masalah. Ibn Hibban al-Busti menyebutkan, boleh jadi. Kenapa dia ngomongin orang? Karena dia itu kecil. Dia tahu dia punya kesalahan. Dan dia berpikir, bahwa sebaik-baiknya, pertahanan adalah menyerang. Bagaimana dia mempertahankan eksistensi dirinya, menunjukkan yang dia orang baik, adalah dengan menyerang orang lain. Dengan menyebutkan kesalahan orang lain. Jadi Antum kalau sudah mulai menyebutkan kesalahan orang lain, dan mencari-cari, ketauhilah, Antum punya masalah. Kita sedang bermasalah saja. Kita hanya sekedar ingin menutupin kesalahan kita. Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'in, dia mengatakan, kita dulu dikasih tahu, diajarin, dengarkan, ada sebuah standar, yang didapat oleh Ibn Sirin, dari generasi sahabat. Karena dia seorang tabi'in. Kita dikasih tahu dulu, orang yang paling banyak dosanya, paling banyak kekurangannya, adalah orang yang paling sering ngomongkan kekurangan orang lain. Orang yang paling banyak kekurangannya, paling banyak salahnya, adalah orang yang dia punya waktu, untuk ngomongin kekurangan orang lain. Oh enggak, anak ingin kebaikan. Buat siapa? Buat fulan. Yang kau kasih tahu fulan. Bukan kau omongkan di majelis ini. Bukan kau ceritakan kesalahan dia di tempat ini. Kalau engkau benar ingin kebaikan buat dia. Karena kita diperintahkan untuk berdakwah ya. Kita diperintahkan untuk memperbaiki orang lain. Wata'wa sawbil haqnam. Tapi sebelum engkau memperbaiki orang lain, engkau dulu perbaiki diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.